Stralen di Surabaya Barat ini merupakan satu kota baru ya Dan disitu ada satu tempat namanya G-Walk Itu tempat pusatnya makan-makan deh pokoknya Nah kalau malam makin seru, makin rame Makanannya pun banyak banget tuh Stralen di Surabaya Barat ini merupakan satu kota baru ya Dan disitu ada satu tempat namanya G-Walk Itu tempat pusatnya makan-makan deh pokoknya Nah kalau malam makin seru, makin rame Makanannya pun banyak banget tuh Pilihannya macem-macem deh Surabaya ada, Chinese ada Bahkan Arap pun ada Itu yang mau saya coba Yang saya pesen ini namanya honey mint tea Jadi ada madunya, ada mintnya Ini kecium bau mintnya Cuma tidak kelihatan daunnya Coba rasanya seperti apa Wah rasanya madunya ada, mintnya pun ada Berarti mintnya itu ada di dalam sini Coba saya lihat Wah betul kan Mintnya banyak banget Coba lihat Ini daun mint Daun mint segar Dia masukkan ke dalam teh yang sudah panas Bukan mendidih Dan memang tehnya itu warnanya harus begini aja Soalnya kalau warna tehnya terlalu gelap, terlalu merah Itu nanti rasaminnya itu tidak terasa Jadi di sini Dia menonjolkan rasamin Ya silahkan Oke terima kasih Jadi ya Tadi saya memang sudah pesen ya Mariam salata Sama satu lagi namanya rose sirbeyan Nah rose sirbeyan nya sebagai Apa itu sebagai main course nya ya Ini sebagai appetizer nya Nah appetizer nya itu salad Tapi di bawahnya itu ada roti mariam nya ya Saya mau lihatkan sedikit aja Supaya kelihatan Atau dari sini ya Nah coba lihat ya Kalau salad nya saya singkirkan Kelihatan ini adalah yang namanya roti mariam Nah roti mariam itu umum sekali ya Untuk di makanan-makanan Arab Itu bisa dipakai untuk makan pagi gitu ya Nah dikasih gula gitu aja sudah enak Kasih madu juga enak Seperti ini ya Hmm Wow Ada rasa mendeganya ya Cakep banget Hmm Nah di atas roti mariam nya ini Ada salad nya ya Ada lettuce Ada timun Ada tomat Lalu di atasnya ini ada daging Daging bakarnya ya Hmm Wow Salad nya seger Salad nya seger Hmm Dia pakai sausnya dia Saus Thousand Island yang agak encer gitu aja Jadi gak terlalu kenceng Gak terlalu kental gitu Hmm Hmm Cakep sekali Nah sudah datang juga Ini ros sirbayan ya Oke Masih madu Nah Kalau ros sirbayan ini 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 nasi ya Dan Ini kelihatannya ayam Tapi bukan ayam Ini adalah kambing Nah Coba perhatikan baik-baik Sekalipun Kelihatannya warnanya sama ya Ini nasi yang disini dan nasi disitu Wartanya beda Ini lebih kuning Disini lebih pucat warnanya Karena memang bumbunya lain Dan memang itu Cara menyajikan ya Saya juga pernah makan yang misalnya Yang disini adalah nasi briyani Lalu disini nasi kapsah gitu Jadi yang disini merah Disini agak kecoklatan gitu kan Cakep Nah ini coba Satu lagi tadi yang spesial ya Saya order ya Saya minta berasnya itu Dari beras Basmati Beras basmati itu datangnya dari India ya Dan beras basmati itu memang panjang-panjang gitu bulirnya Rasanya beda Dan beras ini yang mahal sekali ya Karena import Karena itu harganya juga mahal Tadi saya lihat di daftar menu nya ya Kalau pakai beras biasa dari sini Harganya cuma Rp19.000 Tapi kalau pakai beras basmati Harganya ditambah Rp10.000 Rp29.000 Gak apa-apa Karena rasanya pun Bedanya jauh Bedanya jauh Untuk masakan seperti ini Memang cocoknya beras basmati Nah saya mau coba yang kuning dulu ya Nasinya ya Ini Tadinya saya sudah siap-siap kan Siap-siap Rasanya Jangan-jangan kayak kebuli Ternyata enggak Dia malah lebih jawani gitu ya Ke arah nasi kuning gitu Kalau yang ini Kalau yang ini Yang ini Rasanya benar-benar ke arah Arab Arah kunci ya gitu ya Nasi kabuli, nasi biryani itu Rasanya kayak begini Karena dia memakai bumbu-bumbu yang lebih kuat Lebih rich gitu ya Ada kapu laganya itu Terasa ya Terasa sekali Saya kira ada juga cengkehnya disini Beda dengan disini Disini itu lebih Lebih blend Kayak nasi kuning Wow Kalau soal nasi Tentu nasi ini yang lebih enak ya Lebih enak Kita coba sekarang dagingnya Wah Ini dagingnya Daging kambing Kambing Jadi kambing ya kita Maunya Dengan nasi yang ini juga kan Yang juga rasa-rasa kari Rasa kabuli Kambingnya Manus Dia empuk banget ya Dia empuk Dan empuknya itu cakep gitu Tapi bumbunya itu bukan bumbu yang agrak Kaya tapi soft Nah mungkin dia sudah agak menyesuaikan ya Dengan selera Indonesia Dia nggak mau terlalu kuat Tapi yang lebih cocok lagi adalah Daging ini ya Kalau kita makan dengan nasi Nasi yang disini ya Bukan yang disana ya Itu Matching banget